Hidup buruh Kesyukuran kita Karena ketika nikmat-nikmat yang tadi kita gunakan Untuk kebaikan Itu insya Allah Kata Allah Bagian kesyukuran Dan mudah-mudahan ditambah Bung Daeng ditambah kesehatannya Untuk terus berjuang Apalagi Bung Darta Ditambah kenikmatannya Untuk terus bergerak Dan nanti beramal, berkarya di DPR Sebagai anggota DPR Dari partai apa Pak Darta PKS Masya Allah Aktifis buruh Dan seterusnya Tentu harus berubah Jadi ini sebuah kenikmatan Harus kita kesyukuri Dan tentu kesyukuran ini Kita implementasikan dalam berbagai karya-karya Salah satunya nanti Tadi seperti yang Bung Daeng sampaikan Dan juga Bung Darta 14 Februari Kita menjadi penentu perubahan itu Salah setah salam Tidak lupa kita sampaikan kepada jenjuan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad Wa ala li Muhammad Para keluarganya, para sahabat Dan mudah-mudahan Kita mendapatkan Safatnya di amul akhir nanti Dan lebih penting juga Dan juga tidak kalah pentingnya Mudah-mudahan kita bisa Mentolodani Sebuah visi besar Ini contohkan yang dipraktekan oleh Rasulullah Dan melakukan perubahan demi perubahan Melakukan kebaikan demi kebaikan Dan seterusnya Baik Pak Zul Pertama tentu kita harus Suka tidak suka Sebelum kita bicara capresnya siapa Kita harus merefresh Menyegar ulang Apa sih ini barang omnibus law Ini sebenarnya sudah menjadi konsumsi harian Aktivis buruh Tapi menjadi persoalan apakah Buruh yang tadi kata Bang Darta Ada 70-an juta Atau angka BPS kita 63 juta Misalnya pekerja formal Dan seterusnya Apakah mereka juga sudah aware Itu menjadi penting Karena saya yakin gini loh Kalau tadi angka 60-70 juta itu Pekerja itu Aware tentang persoalan mereka Tentang nasib mereka Tentang masa depan mereka Maka saya yakin Semua capres akan mengupayakan Mengambil hati mereka Salah satu bentuknya apa? Memperbaiki, merubah, mengkoreksi Omnibus law cipta kerja Nah tapi pertanyaannya adalah Kenapa sekarang tidak ada Bahkan nyaris Belum ada ketegasan dari capres-capres Misalnya menjadikan isu Omnibus law Menjadi sebuah opini Atau objek penyampaian mereka Dalam berbagai momen-momen Walaupun belum kampanye resmi ya Karena memang mungkin Angka-angka yang mereka dapatkan Buruh Indonesia Tidak aware terhadap persoalan mereka Misalnya terhadap Omnibus law Kalau anggota LEM, PPMI Berbagai federasi-federasi itu Saya yakin mereka aware Walaupun tentu tingkat keawareannya Pemahaman pengetahuannya juga berbeda-beda Mulai dari pimpinan pusat Daerah, aktivis, PUK-nya Atau basisnya Sampai anggotanya Tapi berapalah federasi di Indonesia Berapalah konfederasi di Indonesia Jumlah buruh Indonesia yang berserikat Walaupun tentu dengan data-data yang berbeda-beda Ada versi 5 juta Ada versi kalau kita boleh jujur Tidak jauh dari angka 2 sampai 3 juta Itu belum sampai 10 persen dari Angka 70 juta buruh Indonesia Artinya Ketika para capres bertarung Memilih opini Memilih isu yang akan mereka Perjuangkan Yang akan mereka jual misalnya Tentu kalkulasinya seperti itu Dari 2 juta Atau anggaplah 3 juta Aktivis buruh Atau berserikat Yang berserikat 3 juta Itu pun juga masih terbelah Tadi Menarik Apa yang disampaikan oleh Pak Ricardo Amnesia Banyaknya Aktivis buruh Apalagi buruhnya nih Menjelap memilu ini Amnesia terhadap Berbagai rekam jejak Dan berbagai kebijakan-kebijakan Yang terjadi sebelumnya Jadi Menurut saya Penting terus Kita mengingatkan Tentang apa itu Omnibus Dan terus kita ingatkan Sehingga Memunculkan mereka Kesadaran Bahwasannya ini persoalan besar Bukan persoalan elit Bukan persoalan Presiden PPMI Bukan hanya persoalan Wakil Ketua Federasi LEM Bung Darta Tapi persoalan kita semua Buruh Indonesia Dan lebih jauh persoalan NKRI Karena bicara kedaulatan Kalau buruhnya saja Sudah Demikian rupa Dalam bentuk Tadi ada istilah perbudakan Modern misalnya Kalau buruhnya saja Demikian rupa Diabaikan Tidak menjadi Suatu yang dipentingkan Bagaimana Negeri ini Yang penduduknya Sebagian besar Buruh Indonesia Buruh Kan kalau kita Lekakulasi Segment terbesar Akhirnya dari 280 juta Berarti kan buruh Kalau kita bicara Segmented ya Kalau itu saja Tidak berdaulat Dalam kebijakan Maka NKRI Tidak berdaulat Jadi tidak aneh Kalau ternyata Negeri ini Diasumsikan Walaupun asumsi itu Terkonfirmasi Dalam berbagai kebijakan Resmi tentu tidak Tidak akan ada Dokumen yang menyatakan Negeri ini dipimpin Dikendalikan oleh Oligarki Tapi dokumen Formal hukum kita Negeri ini Dikendalikan oleh Presiden Oleh eksekutif Dan legislatif Itu clear Tapi faktualnya Kita lihat kebijakannya Apakah sudah berdaulat Negeri ini Kalau negeri ini Berdaulat Presidennya berdaulat Legislatifnya berdaulat Tentu Kebijakan Produk hukum Yang mereka buat Telah kebijakan Kebijakan Yang sesuai Kepentingan Rakyatnya Buruh Adalah segmen besar Kalau berdaulat Tentu Suara buruh Yang didengar Tentu Suara buruh Yang diperjuangkan Tentu Tidak perlu Istilahnya Tadi ini Berjilid-jilid Bahkan Satu juta buruh Melakukan aksi Sampai menjelang Tengah malam Walaupun berharap Itu bisa Lebih malam Dan seterusnya Tapi ternyata Tidak ada dengar Karena Ketika berdaulat Otomatis Mereka punya Wakil rakyat Anggota DPR Mereka punya Dapil Daerah pemilihan Basis industri Ataupun tidak Basis industri Presiden Dia punya Elemen Infrastruktur Untuk mendengarkan Suara apa yang Denginkan buruh Indonesia Misalnya Artinya Tanpa demo Bisa selesai Itu saya menyimpulkan Tidak adanya Kedaulatan Nah Tapi Itu kan persoalan Lebih besar Tapi Kita rujuk Kita coba Urai Dari perspektif Dunia ketenaga kerjaan Saya melihat Salah satu persoalannya Adalah Ketidaksadaran Ketidak kurang pahaman Buruh Indonesia Terhadap Apa yang mengancam Terhadap dirinya Yang sederhana tadi Omnibus Karena Kalau kita runut Omnibus Sedikit mungkin Saya highlight ya Ini luar biasa Saya ingat betul Dulu Persoalan Undang-undang nomor 13 Yang hari ini Kita Kita berharap Itu yang eksis Itu pun Ketika disahkan Itu banyak kontroversi Karena masih ada Pasal-pasal Yang menurut kita Merugikan buruh Ikhtiarnya apa Dengan melakukan Judicial review Jadi Maret Tanggal 25 Maret 2003 disahkan Beberapa bulan kemudian Sudah ada judicial review Dari aktivis buruh Karena kita menganggap Undang-undang nomor 13 Kurang baik Dan berlanjut 2006 Ya mulai dari 2005 Konsolidasi ya 2006 ada demo besar Menolak revisi Undang-undang 13 Kenapa ditolak? Karena ternyata Konsep dasar Draft Undang-undang 13 Adalah Flexibility Fasal kerja Pas Jadi Ossourcing Karian kontrak Dipermudah Diperluas misalnya Terus upah murah Karena UMP UMK Bahkan ada Konsepnya akan dihapuskan Apalagi upah sektoral Terus juga PHK mudah Easy fire Easy hire Kalau bahasa Main koperekonomian Yang sekarang Yang gagal menjadi Cawapres misalnya Easy fire Easy hire Katanya Mudah PHK Belum lagi Pesangun tidak wajib Di atas satu PTKP Waktu itu Saya relatif afal ini Karena waktu itu saya diamanahkan oleh Bung Darta Dan kawan-kawan misalnya Bagaimana kita memperjuangkan itu Saya jadi korlap aksi saat itu Menolak revisi Undang-undang 13 Itu Luar biasa Nah Harus teman-teman pahami Omnibus loh Jauh lebih bahaya Lebih dasar Penggerusan terhadap Akburunya Dibandingkan dulu Revisi undang-undang 13 Dan berlanjut Nah kita tahu sekarang Aktualnya Easy fire Teraktualisasi PHK mudah sekali Dan harus saya ingatkan Para aktivis buruh Kalau kita baca Pasal 151 Undang-undang nomor 13 Yang dirubah oleh Omnibus loh Di pasal 151 Misalnya Dulu itu Wajib berunding Dengan serikat Ini menurut saya Pasal mahkota ini Kalau istilahkan Kenapa orang Merasa Senang Atau merasa aman Dan beringin Menjadi anggota serikat Karena dia berpikir Perlindungan dari serikat pekerja Kalau dia mau di PHK Manajemen harus ngomong Dengan serikat pekerja Dan manajemen juga begitu Akan mem-PHK Anggota serikat Sedatidaknya Mikir dulu Berkali-kali lipat Karena dia akan berhadapan Dengan serikat pekerja Kalau sekarang Dengan omnibus loh Pasal 151 itu Ini kadang-kadang Kalau dalam lega drafting Kadang-kadang Enggak enge kalimatnya Dinyatakan Wajib berunding Masih Cuman Ada kalimat Wajib berunding Dengan pekerja Dan atau Serikat pekerja Tempat Anggota Atau pekerjanya Bernaung Dan atau Maknanya Ini juga Seperti MK Yang kemarin tadi Yang atau Berpengalaman Ini Kalau dulu kan enggak Wajib berunding Dengan serikat pekerja Titik Selesai Kalau sekarang Dan atau Berarti itu pilihan Alternatif Boleh berunding Dengan serikat pekerja Boleh langsung Kalau langsung Dengan anggota Buat apa lagi Ada serikat pekerja Bahasa sederhana Begitu Kalau langsung Dengan anggota Manajemen pengen PHK Maka manajemen Akan berpikir Pekerja yang Kadang-kadang Tidak paham Tentang hak Dan kewajibannya Tidak paham Perlindungan hukumnya Dia akan kata Nah di PHK Alasan gini Tadatangan Selesai barang Jadi ini Mendasar Belum lagi Kalau kita bicara Easy fire Dalam bentuk Tadi Bung Darta Sudah menyindir Tentang efisiensi Kalau dulu 13 pintu PHK Ada di undang-undang 13 Sekarang di Omnibus Ada 25 pintu PHK Dari angka itu Sudah kelihatan Hampir 100% Kenaikan pintu PHK Alasan mem-PHK Sekarang diperbanyak Hampir 100% Tapi secara hakikat Saya harus ingatkan juga Buruh Indonesia Sebenarnya bukan 100% Tapi Tidak ada Limit Kenapa? Memang tertera di Omnibus Pasal 154A Misalnya Itu dinyatakan Ada 25 jenis Tapi aktualnya Kalau kita lihat Dengan adanya Pasal karet Setidak-tidak Ada 2 pasal karet Kalau kita lihat Di PP35 Itu di pasal 43 Ayat 1 Dan 2 Ada yang Tadi Bung Darta Sudah mulai sindir Tentang Efisiensi Kalau efisiensi Boleh PHK Make sense Orang rugi Misalnya Karena perusahaan merugi Itu make sense Ya memang sulit dihindari Akhirnya misalnya Karena gak memungkinkan Beban yang ada Tapi yang gak make sense Itu di ayat 2 nya Ini yang bahaya nih Apa itu? Dalam rangka Mencegah terjadinya Kerugian Dibisa PHK Berarti apa? Kan perusahaan Cuman dua keadaan Untung atau rugi Kalau ayat 1 nya Menyatakan keadaan rugi Boleh di PHK Ayat 2 nya Mencegah kerugian Berarti kan Dalam keadaan untung Dengan kata lain Semua keadaan Dibisa PHK dong Rugi bisa PHK Dalam tidak Keadaan rugi Atau dalam bahasa Normanya Legal drafting Di pasal 43 Ayat 2 nya Dalam rangka Mencegah kerugian Berarti kan perusahaan Dalam keadaan untung Berarti kapan pun bisa Di PHK Anggota Bunda Yang ini Yang ketua-ketua Serikatnya Besok-besok Manajemen empat Melihat gayanya Di PHK bukan karena Dia bersalah Atau tidak bersalah Berprestasi Tidak atau bukan Tidak berprestasi Di PHK nya Gara-gara ada pintu PHK Pasal 43 Ayat 2 ini Masya Allah Ini dasar Ini bukan easy fire lagi Menurut saya Unlimited Anytime Bisa di PHK Ini kan sangat bahaya Kalau anggota serikat Sekarang ada 3 jutaan Dengan Pasal ini Ini Teman-teman harus ingat nih Kok sekarang Kayaknya belum terlalu terasa Pasal itu Karena pengusaha juga Belum banyak yang ngeh Jangankan pengusaha Aktivis buru juga Banyak yang ngeh Pasal itu Kalau dia ngeh Di barang Ini karpet merah Bung Bahwasanya Semua bisa ter PHK Dengan kapanpun Anggotanya Bung Darta Yang begitu militan Aktif di banyak tempat Yang luar biasa Satu saat Di PHK Bukan karena dia Nilainya rendah Bukan dia Mangkir kerja Tapi hanya Karena empat Lihat gaya Sebel aja Nah ini berhasil Easy fire Belum lagi Kalau kita bicara Kompensasinya Tadi Bung Darta Ada singgung juga Sebenarnya Kalau kita lihat Kalau pasal 43 Ayat satunya Memang tergerus 50% Yang dulu pasal 163 Menyatakan Dua PMTK Pasal 43 Ayat 1 Menyatakan Jadi Satu PMTK Tergerus Tapi Ayat duanya Itu jadi 0,5 Bayangkan Yang dua PMTK Seharusnya Jadi 0,5 Dan yang lebih Dasyat sebenarnya Yang gak ngeh Juga teman-teman Kadang-kadang Ini mohon maaf Kalau Bung Dayeng Bung Darta ngeh Aktivis Toko-tokonya Saya yakin ngeh Cuman yang gak ngeh Adalah Dua PMTK Versi Undang-Undang 13 Dengan versi Undang-Undang nomor 6 2023 Atau Omnibus Lo Cipta Kerja Itu beda Jadi kita mengasa Masih dua PMTK bro Umpama Karena meninggal Masih satu PMTK bro Kayak tadi Efisiensi Tapi Hitungannya Itu Bekurang Karena Pasal 1 6 5 Ayat 4 Itu direduksi Tentang yang 15% Itu Nah jadi Easy fire Terus Pesangon mudah Makanya Saya berkali-kali Di banyak forum Saya katakan 2025 nanti Kalau tidak ada perubahan Akan terjadi Tsunami PHK Karena pengusaha Mulai aware Tentang Payung hukumnya Dan mereka Sedang melihat Pilihan-pilihan Misalnya Relokasi Pilihan-pilihan Pekerja baru Yang upahnya murah Dan seterusnya Belum lagi Tadi Bung Datta Sudah singgung Bapak Sourcing Yang diperluas Tanpa batas Kalau dulu Pasal Pasal 6 5 6 Masih dibatasi Hanya untuk Kegiatan Penunjak Kegiatan Core bisnis Tidak boleh Yang non-core bisnis Kegiatan penunjang Boleh Sekarang Ilang itu Barang pasalnya Kalau ilang Maknanya apa Boleh semua Mau core Tidak core Gue outsourcing aja Terus Sekarang kontrak Dulu dibatasi 3 tahun 2 plus 1 Ada pembaruan Tambah 2 lagi Jadi perpanjang Boleh sekali Cuman Setahun Kalau sekarang Bisa langsung 5 tahun Bisa diperpanjang Tanpa limit Karena keadaan tertentu Jadi ini pasal-pasal Karya itu Banyak banget Jadi ini Menurut saya Ini karpet Super mewah Yang diberikan Untuk oligarki Untuk pengusaha-pengusaha hitam Kalau pengusaha-pengusaha Benar sih Dia akan Mencari yang terbaik Karena buruh Karyawan adalah Apa Bagian dari Mitra produksi Untuk kemajuan perusahaan Tapi Kita tahu Pengusaha-pengusaha sekarang Banyak yang otaknya Adalah dengan teori Kapitalis Dengan modal sekecil-kecil Mendapat keuntungan Sebesar-besarnya Menyebabkan mereka Mencari Regulasi Peluang Yang bisa Membuat mereka Untung yang sebesar-besarnya Dengan mengabaikan Hak buruh Atau keadilan Buat buruh Jadi Ini persoalan Jadi bahasa sederhananya Omnibus law ini Luar biasa Menggerus Hak buruh Menggerus Menghimpit Mempersempit Ruang buruh Sehingga mereka Menjadi Objek-objek Penderita Nah ini yang harus Terus Saya berharap Di banyak forum Digaungkan Karena banyak Ternyata buruh Indonesia Belum paham nih Ini kalau kita bedah Itu banyak banget Tapi secara umum Saya ingin katakan Easy fire Clear Mudah di PHK Flexibility Pasal kerja Itu clear Assourcing Karena kontrak Pesangon Digerus Sedemikian rupa Bahkan bisa Sampai 0,5 Itu Clear Terjadi di Omnibus law Cipta kerja Belum lagi Bicara upah murah Rumusnya Dan seterusnya Nah Ketika ini Paham Menurut saya Terus kita suarakan Maka disitulah Menjadi kekuatan Sekaligus peluang Ya peluang Sekaligus kekuatan Buruh Indonesia Untuk menentukan Karena ketika Dia sadar Bahwasannya Ini adalah Beban Dan menjadi sebuah Penyakit Yang akan membuat Suatu saat Menyuntik Masa depan mereka Dengan suntikan Yang mematikan Maka Mereka akan berpikir Mencari capres Yang terbaik Yang bisa Punya komitmen Menyuarakan Dan ketika itu Tentu baru kita kaji Mohon maaf Pak Zul Saya minta tambah waktu Itu tadi bab Sederhana tentang Omnibus law Baru kita kaji tentang Siapa capresnya Nah Saya sangat setuju Masya Allah Apa yang sampaikan Bung Darta Bung Daeng Sebenarnya sesuatu Yang sudah Mutawatir Kalau bahasa hadis itu Sudah sesuatu Yang mahfum Di kalangan Aktivis Lagi-lagi Segaris bawah Kalangan aktivis Karena kita perlu Meragukan Apakah kalangan Buru secara Kebanyakan Sudah mahfum juga Karena tadi Kalau demo saja Yang hadir Ya Dia lagi Dia lagi Misalnya Hanya segelintir 60 juta Sampai 70 juta Yang demo paling Ya tadi 60 ribu Atau bahkan 6 ribu Nah seterusnya Nah ini aktual Bahwasannya berarti Tidak paham Dan seterusnya Kita lihat sekarang Siapa capresnya Tentu Saya sepakat banget Alat ukurnya Bukan sekedar slogan Apalagi kartu Kemarin adalah gitu Yang jualan kartu Jadi kayak bapaknya Biasa itu Lucunya kartunya itu Sudah terjawab Sebenarnya itu sudah ada Barang Ya begitulah Ya tapi ginilah Penduduk kita Masyarakat kita Kan suka yang Begitu-begitu Yang gimmick-gimmick Gak jelas Dibohongin Mau aja Jadi Dibohongin Seneng gitu Itu masalah Itu penyakit Penyakit di atas penyakit Nah jadi Sekarang kita lihat Siapa Rekam jejaknya Sederhana Saya pengen Minta waktu tambahan Kuliti Secara singkat Kalau parameternya Siapa Pilihan buruh Siapa Alat ukuran Omnibus Kita lihat Dalam record mereka Dalam beberapa hal Yang pertama Ketika pengambil keputusan Misalnya Siapa yang mengambil keputusan Tentu diantara Tiga capres ini Pak Anies Buka pengambil keputusan Waktu itu Pak Ganjar Objek Kita katakan Buka pengambil keputusan Dia adalah gubernur Pak Anies juga gubernur Tapi ada capres Yang satu lagi tuh Yang kemarin Nyaris Dekan juga Katanya 70 tahun Maksimal Tapi kita tahu Putusan MK nya Nah capres yang ini Dia ketua umum partai Dia penentu Kebijakan di parlemen Setidak-tidaknya Untuk tingkat fraksi dia Dan dia adalah Fraksi besar di DPR Dan fraksi itu Kita tahu Partai Gerindra Sebut saja Ini Supaya kita sadar semua Yang partai Sudah berkoalisi Dengan penguasa Sejak lama Ternyata Dia menyetujui Pengesahan Omnibuslo Siapa ketua umumnya Prabowo Subianto Jadi kalau kita lihat Dalam tingkat pengambil Kebijakan Rekam jejak Jelas Terang Clear Partai Gerindra Menyatakan Setuju Omnibuslo Cipta kerja Dan fraksi Ada perpanjangan Dari partai Siapa ketua umumnya Prabowo Jadi kita lihat Dalam level kebijakan Kita bisa lihat Ternyata Salah satu Pemimpinan partai Yang menyetujui Itu adalah Prabowo Subianto Misalnya Dan dia Capres hari ini Dan Capres itu Penentu Kadang-kadang Capres itu Atau nanti jadi Wakil presiden Atribut pelengkap saja Kita lihat Sekarang wakil presiden kita Ya begitulah Saya tidak perlu sebut Panjale Maknanya apa Artinya Penentu itu Calon presiden Pertama yang kita sisir Calon presiden Dan dalam pengambil kebijakan Ternyata Pak Prabowo Menyetujui Omnibuslo Yang tergambar dari Pandangan fraksi Partai Gerindra Misalnya Berikutnya Ya kalau kita sisir-sisir juga Sebenarnya Pak Ganjar Bisa terafiliasi Dengan partainya Secara langsung Karena kita tahu PDI adalah Partai terbesar Partai pemenang Pemilu 2019 Dan partai terbesar Yang punya pengaruh besar Di DPR Yang punya peluang Menentukan arah DPR Sebenarnya Itu menyetujui Omnibuslo Cipta Kerja Dan Pak Ganjar Dinyatakan dengan jelas Petugas Partai Arah Kebijakan Kepresidenan nanti Kalau dijadi presiden Tergambar dari Arah kebijakan Partainya Nah Itu pengambil kebijakan Yang kedua Penyikapan misalnya Kita sederhanakan Kalau level penyikapan Juga Kita ukur Satu-satu Penyikapan Adakah Gebenur Kader Partai Gerindra Yang menolak Ketika mengimplementasikan Omnibuslo Cipta Kerja Dalam konteks upah Yang tadi disinggu oleh Pak Darta dan Pak Daeng Itu terefleksi berarti Dalam penyikapan Adakah Gerindra Ternyata memperjuangkan Untuk penolakan Omnibuslo Cipta Kerja Anggaplah sudah kepleser Ketika paripurna Tapi berikutnya Adakah Setelah ada demo Ada pernyataan Mulai aware Mudah-mudahan Ada keinsafan Ada pemahaman Dan ada merubah sikap Enggak jelas Artinya Dalam penyikapan pun Itu jelas Kita lihat Capres Misalnya Dari Gerindra Misalnya dukung oleh Gerindra Begitu Nah Terus dalam penyikap Misalnya Ada Dua gubernur Ada mantan gubernur Jakarta Pak Anies Ada mantan gubernur Jawa Tengah Kita lihat misalnya Ya suka tidak suka Dalam memilihnya Kita harus Kuliti juga semuanya Walaupun memang Mainstreamnya adalah Kita mengedepankan Calon presiden kita sendiri Tapi suka tidak suka Dalam konteks Kita sekarang menelaa Ini kan suka tidak suka Ini menelaa akhirnya Maka kita harus lihat juga Rekam jejaknya Lihat Gubernur Jawa Tengah Penyikapannya terhadap Omnibus Law apa Mengamini Omnibus Law Dalam kebijakan upah Misalnya Karena itu Tertanggung kebenur UMP itu menetapkan kebenur Kita lihat upah Jawa Tengah Sesuai Omnibus Law Berarti penyikapannya Dia mengkonfirmasi Pembenaran Penyetujuan Dari Omnibus Law Cipta Kerja Dan yang lebih parah Kalau kita Lihat Jawa Tengah Misalnya sebagai Pak Ganjar Sebagai gebenur Dia adalah Gebenur Yang menetapkan UMP terendah Se-Indonesia Jadi Jawa Tengah itu Upah terendah Se-Indonesia Artinya Kita bisa mengkonfirmasi Mungkinkah kita Buru Indonesia Berharap kepada Di saat dia menjabat Menjadi gebenur Dia ternyata menerapkan Upah terendah Se-Indonesia Ini masih Jawa Ini kan menunjukkan Ada problem Dan menunjukkan Bagaimana sikap Dan visi dia ke depan Karena kita gak cukup Hanya bilang Janji-janji kampanye Kita udah belajar Presiden-presiden Terdahulu Janji-janji kampanye Upah layak Kerja layak Tiga L Ternyata Lu lagi-lu lagi juga Bukannya Layak dan layak Nah Sekarang kalau kita lihat Hanis Rashid Baswedan Misalnya Secara objektif Kita harus ukur Lihat Ketika dia jadi Gubernur bagaimana Ternyata Mengkonfirmasi Pembelahan terhadap Buruh Dan mencari solusi Bukan sekedar Menolak Bukan sekedar Mengkonfirmasi Tidak menyetujui Omnibus Law Dalam cara yang lain Tapi mencari solusi Bahkan memberi solusi Kita lihat Hanis Rashid Baswedan Ketika jadi gubernur Dia menatapkan Upah Kenaikan UMP Itu Tidak sesuai Atau di atas Rumusan yang diamanakan Oleh Omnibus Law Cita kerja Dengan aturan turunan Melalui peraturan menterinya Hanis Berani Untuk melakukan itu Melakukan terobosan hukum Demi Keadilan Karena ujung Semuanya itu Adalah keadilan Kesejahteraan Buruh Indonesia Misalnya konteks buruh Maka Hanis ternyata Menaikan upah Di atas Ketentuan Dan berani Melakukan terobosan Terobosan Dan berisiko Buat dia Dia berisiko Dia anggap Melanggar undang-undang Yang punya kesegensi Lebih lanjut Bisa dicopot Sebagai gubernur Buktinya dia digugat Dan sempat Mau diproses Elemen dagri Ini menunjukkan Dia ngambil resiko Demi keadilan Demi keadilan Kesejahteraan Buruh DKI Saat dia jadi gubernur Dia menerobos Berbeda Dan menaikan upah Di atas Atau mengabaikan Ketentuan Omnibus Lo cipta kerja Ini bap rasa Anies punya rasa itu Karena Ujung dari hukum itu Adalah Keadilan Dan kepastian hukum Bukan sekedar Kepastian hukum Bukan sekedar Nora menyatakan A Jalankan A Tapi tidak Ujung berikutnya adalah Keadilan Itu esensi Dari hukum itu Dan Anies Memahami itu Dan Saya garisbawahi Bukan sekedar Dia berani menerobos Dan juga memberi solusi Apa solusinya Kita tahu Terutama orang-orang DKI Buruh-buruh DKI Dan bukan buruh DKI pun Paham Bahwasannya ketika Dia sudah menaikan Di atas Ketentuan Omnibus Lo Dia memberikan tambahan Melalui kartu pekerja Memberi subsidi Dalam banyak hal Buat buruh DKI Jakarta Jadi Ini luar biasa Saya pikir Nah Dengan potret itu Rasanya cukup Kita bisa menentukan Siapa Capres Yang bisa memberikan Harapan terhadap buruh Kira-kira Siapa Capres Yang sebenarnya Secara hakikat Dia menolak Terhadap Omnibus Lo Karena Ketika seorang gubernur Misalnya ketika mereka jadi gubernur Menyatakan menolak Gak boleh Karena dia adalah pejabat negara Dan undang-undang Ini produk negara Tapi dalam mengambil keputusan Pemilihan Iya tentu DPR menolak Atau menuju PKS menolak Omnibus Lo Cipta Kerja Misalnya gini Menolak konteksnya Dalam pengambil keputusan Bukan Menolak Atau Islahnya Disersi Atau Bugot Atau Mengabaikan Ketentuan Produk hukum di Indonesia Dalam konteks Anies Baswedan Dia melakukan upaya-upaya Nah dari disini Sebenarnya kita bisa lihat Bahwasannya Yang punya rekam jejak teruji Bukan sekedar janji Itu terimplementasi Di sosok Anies Rashid Baswedan Saya Pribadi Sebagai aktivis buruh Sebagai praktisi hukum Apalagi sebagai Fungsionaris PKS Melihat Objektifitas itu Kita punya harapan Di Anies Rashid Baswedan Dan kita sulit Berharap Setidak-tidaknya Sulit berharap Walaupun tentu Suatu saat orang Iman itu naik turun Bisa berubah-ubah Suatu saat Jangan-jangan Walaupun saya gak bisa berharap Sebenarnya Tapi setidak-tidaknya Rekam jejak Menunjukkan itu Bahwasannya Harapan itu Perubahan Perbaikan itu Ada di Anies Rashid Baswedan Jadi Sekaligus Tentu pada kesempatan ini Saya mengingatkan Buruh Indonesia Kalau Anda ingin lebih baik Upahnya lebih baik Kesejahteraan lebih baik Masa depan Anak cucunya lebih baik Maka momentum capres Pemilihan Pemilu Pilpres Atau pempilek Adalah momentum Untuk perubahan Rubahlah keadaan itu Melalui diri-diri kita Masing-masing Caranya apa Tadi sepakat saya Apakah namanya People power Dalam bentuk Merubah momentum 14 Februari Dengan cara Datang ke TPS Pilih capres Yang punya komitmen Perubahan Untuk Indonesia Lebih baik Saya pikir itu Untuk pengantar Awal dialog kita Kalau dikurang khilafah Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh